Halo teman-teman semuanya jumpa layanan saya di video kali ini saya mau memperbaiki medikom Yongma ya medikom Yongma yang digital ya ukurannya kalau nggak salah 1,8 ya 2 liter lah ukurannya ya 2 liter kurang medikom ini modulnya error ya jadi nggak bisa memasak ya nggak bisa dipakai judulnya ya kita langsung aja tes nah ini ya modulnya ini rusak ya jadi dipencet menu itu nggak respon ya dipencet apapun nggak respon angkanya nyala semua jadinya ya seharusnya ini nggak begini ya normalnya ya berarti ada kerusakan di modulnya ini ya bisa modulnya yang rusak bisa langsung saja ya ribuka ya ini dibawah dibawah buka ya balutnya ada empat ya 1234 ya semua ya tinggal dicongkel pakai nah ini ya ini bodinya doang gede ya ternyata dalamnya kecil ya sama sama ukuran yang biasa 1,8 juta ya cuman bodinya aja yang agak memanjang jadi kelihatannya gede padahal sama aja ya Nah ini dia ya ya modulnya ini bagian ini bagian power supply nya untuk pemodul ya kita lihat dulu ya ini apakah ada yang bermasalah ya cepat-cepat dulu isinya ya soket-soketnya ya jadi biar terlalu waksa gitu ya Nah ini guys ya udah kelihatannya tanpa diukur dulu juga kelihatan ini elkonya udah bengkak yang udah melenggung ini jadi elkonya sudah rusak ini ya jadi si aliran stroke nya enggak stabil ya jadi ini harus diganti elkonya ya dua-duanya ya ukurannya 470 mikro 25 volt ini ya Iya sudah saya copot ya hubungi dua-duanya ya 470 mikro 25 volt ini saya sudah dapat gantinya ya ini ukurannya fisiknya beda ya tapi ukurannya sama ya 470 volt 25 volt 470 mikro ya ini ya teman-teman udah saya pasang ya elkonya ya deh yang penting ukurannya ukurannya sama ya kalau bentuknya beda juga yang lebih ukuran nilainya sama setelah dipasang kita tes dulu ya mudah-mudahan yang rusak cuman elkonya aja ya jangan yang lainnya ya kita pasang kembali ini bodohnya ya yang dua bijaknya dulu ya mudah-mudahan bisa langsung nyala ya normal itu nyala normal jangan sampai kelewat ya itu suka-suka ini ya pasang semua ya yang merah-merah yang biru-biru ya enak ya nggak nggak bakalan ketukar ada warnanya masing-masing ini ini engselnya yang belakang juga rusak ya udah patah mungkin nggak kuat tapi tapi nanti saya di akhir video mau di diakalin ya pakai besi lah yang penting kuat itu ya Excel nya ya pernya kuat jadi nggak nahan jadi pecah nah ya teman-teman ya udah bagus ya ya Alhamdulillah ya ini angkanya sudah normal ya 01 kalau tadi kan pasti calokin nyala semua ya nggak ada respon kalau ini udah nyala persatu ya kita tombolnya tes pada respon ya Alhamdulillah ya sudah bisa dipakai ini respon ini pilihannya yang nomor 13 ya terus ini buat bikin nasi goreng mie goreng bubur ayam dan lain-lain ya banyak pilihan menunya ya ini sudah berfungsi semua ya nanti kita besok tinggal dicoba masak nasi ya ternyata kerusakannya cuman elko nya aja yang udah rusak ya jadi udah makuat elko nya itu udah habis jangan lupa ukurannya yang harus sama ya nilainya ya 470 mikro 25 volt ya kita rapihkan kembali ya karena ini udah bagus ya udah normal ya jadi tanpa diukur juga udah kelihatan fisiknya kalau elko ya udah rusak itu udah kembung ya beda lagi kalau elko yang kering nggak kelihatan ya kalau ini udah kelihatan fisiknya kembung jadi dipastikan rusak elko nya ya ini tinggal betulin engselnya bagian engselnya penutup engselnya itu udah pecah ya nggak kuat nahan perl itu engsel nanti saya kasih besi dah biar kuat ini sudah dirapihkan ya kita coba lagi Alhamdulillah ya sudah normal Hai dua tiga posak nah ini yang munculnya ya Oke terima kasih kepada semuanya yang sedang menonton ya nah ini guys ya penutup belakangnya ya saya kasih besi pelat ya sama baut nggak Intro ya jangan ías